Saya ingin sekali istiqomah, saya ingin sekali istiqomah, saya mau hari-hari saya ini dilalui dengan ibadah. Selama ini aktivitas bisnis Anda tetap, Anda bisnis tinggal yang haram dibinggirin, ganti yang halal, terus begitu tinggal dua hal. Buya, maaf, saya tidak tahan, saya ada di sini, hati saya terketuk sekali, bertahun-tahun saya seperti selalu mengejar ke duniawi. Buya, singkat cerita, saya bersama suami saya kerja bareng Buya, kerja bareng kita. Kami merasa haus Buya, haus akan, apa ya Buya? Silahkan, terus. Kami haus Buya, kami haus akan di ilmu agama, kami haus Buya. Rasanya kami seperti manusia yang baru terlahir kembali Buya. Pertanyaan saya, saya ingin sekali istiqomah Buya, ingin sekali istiqomah. Saya mau hari-hari saya ini dilalui dengan ibadah Buya. Sudah lama saya mau menjalankan sholat timah waktu tepat waktu Buya, tapi karena kesibukan di jalan, bahkan di lokasi pekerjaan kami, sehingga kami terkadang suka lupa Buya buat sholat. Pertanyaan saya, doa apa Buya yang harus saya panjatkan kekustioglu Buya, agar saya bisa istiqomah bersama suami saya? Hanya itu Buya, kami haus Buya, kami haus sekali, kami haus sekali Buya. Terima kasih. Kapan pintu kebaikan itu terbuka? Pintu kebaikan terbuka bagi orang yang sadar bahwasannya dia adalah di wilayah yang tidak baik. Jadi selagi kita, jadi kayak taubat itu berusaha bagi orang yang menyadari kesalahannya. Ngomong taubat tapi tidak menyadari kekurangannya, mana ada taubat. Anda sudah masuki wilayah taubat, Anda sudah menyadari bahasanya selama ini mungkin menurut Anda hidup jauh dari Allah, itu sudah bagus, sudah tepat. Lalu Anda ingin berasa bisa masuk wilayah keriduan Allah, wilayah kemuliaan, maka benar, sudah benar. Apa yang Anda tempuh, apa yang Anda jalani adalah benar. Cuma yang perlu adalah bagaimana Anda nyaman di wilayah tersebut. Supaya Anda tidak hanya segedar nengok masuk wilayah taubat, wilayah kemuliaan, eh keluar lagi. Yang menjadi kenekmat adalah Anda harus punya wafasan. Kalau memang Anda bakat berbisnis, untuk menjadi orang istiqomah tidak harus ninggalkan bisnis Anda. Anda bisa saja tetap dalam bisnis tersebut tinggal Anda merubah cara hidup Anda. Modalnya dari yang haram menjadi haram, Anda cuhkan dari riba, Anda tingkatkan sedekah, Anda punya target solawatan berapa, solat malam di rumah sendiri, kemudian Anda menjaga mata dari yang haram, Anda bisa saja. Jadi jangan sampai namanya hijrah itu harus meninggalkan, setelah itu selama ini ditekuni. Karena mungkin hidupnya adalah dengan kelimang harta, selama ini lalu dia akan pergi ke kampung, ke tempat yang sunyi, lalu susah segala-sanya. Bisa saja itu yang ngajak setan, sehingga apa? Ah tobat, gak enak ternyata. Anda tetap dalam wilayah tersebut, cuman beda. Bisnis Anda pasti bisnis yang bermanfaat, bisnis yang halal, Anda itu bisa bertanya pada seorang ustad. Bahkan kalau Anda bisa menjadi seorang terkaya di Indonesia, Anda jadi orang terkaya. Cuman karena Anda kenal Allah, Anda bisa menjadi seribu pondok pesantren, seribu masjid. Jadi yang terpenting itu adalah setelah Anda masuk ilahi tobat, Anda bagaimana nyaman di tempat tersebut? Yang menjadikan nyaman adalah ilmu. Bukan berarti langsung duduk di masjid itikaf, istri tinggal di rumah, nangis-nangis. Bukan begitu caranya. Oh saya ingin berdakwah keliling, ikut majlis buyah, lah ya setiap hari ikut. Anak ditinggalin, gak bener juga. Tapi Anda di samping itu Anda, ibadah Anda bisa saja Anda hadirkan di sepanjang aktivitas Anda. Tidak harus Anda membuat jadwal khusus ibadah. Cuman yang perlu Anda dua jadwal. Jadwal ngaji seperti ini. Belajar, itu tak pakur. Yang kedua adalah jadwal bergaul dengan orang baik. Anda tambah. Dua ini adalah ketemu judulnya. Selama ini aktivitas bisnis Anda tetap. Anda bisnis, tinggal yang haram, dibinggirin, ganti yang halal. Terus begitu, tinggal dua hal. Anda harus punya waktu untuk belajar seperti ini. Harus Anda berbanyak dan serius. Kedua, bergaul. Pergaulan. Artinya berkumpul dengan majlis orang-orang soleha. Perkumpulan, Anda bisa. Kita juga ada pergumpulan ibu-ibu soleha yang setiap hari hidupnya, biarpun sudah banyak uang, mereka ternyata punya waktu untuk mikirkan urusan akhiratnya. Ini pergaulan. Nah, itu adalah irama hidup Anda menjadi tetap indah. Anda tetap dalam jalan Anda yang biasa bisnis dengan bisnis yang apapun. Kemudian sisi lain, Anda punya waktu belajar seperti ini. Ini yang menjadikan hati Anda semakin hidup, disirami terus kayak gini. Kemudian, pergaulan itu yang menjaga. Menjadi kawan baru itu yang menjaga. Kawan yang baik, itulah insyaAllah. Apa yang Anda inginkan tadi bisa istiqomah. Biarpun katanya orang pengen racin beribadah, temannya apa? Malas, malas juga. Ini karena salah kawan. Kalau temannya rajin belajar, rajin ngaji, ya ikut ke bawah. Rajin ibadah. Kalau temannya malas, daraja deh. Ayo sholat, daraja. Ke masjid, daraja. Ngaji, minggu depan aja ya sekarang kita. Karena temannya salah, menjadi berantakan. Itu saja insyaAllah. Semoga Allah muliakan Anda dunia dan di akhirat dan semuanya. Baik. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.